sub indo by broth3rmax gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton selamat sore selamat sore untuk sahabat-sahabatku teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun anda berada oke di sore yang masih penuh dengan kasih sayang Allah ini izinkan saya untuk membuat sebuah video pendek yang mengupas tentang khasiat dan manfaat serta keunikan dari tanaman-tanaman langkah tanaman-tanaman buah langkah yang di koleksi di lokasi KTP atau kampung tin badas dan kali ini saya akan mengupas tentang khasiat manfaat manfaat dari kemelade pohon tin oke sahabat-sahabatku teman-temanku dan saudara-saudaraku yang insyaallah cerdas hati dan pikirannya di hadapan anda ini di hadapan saya ini ada kemelade dari pohon tin ya ini pohon tinnya sudah berumur 10 tahun ya ini besar batangnya oke daunnya lebat sekali buahnya pun sangat lebat sekali ini sudah artinya sudah mulai muncul buah kecil-kecilnya dan ini nanti setelah 1-2 bulan 3 bulan lah kita panen jadi jenis green jordan ini memang sangat lebat buahnya oke tapi sekarang kita mau bahas tentang khasiat dan manfaat dari kemeladinya oke ini adalah tampilan dari kemelade kemelade jadi tumbuhan ini menempel pada pohon tin atau pohon surga ini adalah daun dari kemelade daunnya seperti ini ini bunganya oke ini bunganya dan ini adalah buahnya oke jadi rumusnya begini ambil 5 daun ini ya artinya artinya begini ramuan ini saya khususkan untuk proses penyembuhan kanker oke proses penyembuhan tumor caranya begini ambil 5 daun 5 daun oke 5 lembar setelah itu ambil 5 bunga jadi artinya yang masih berbunga seperti ini oke masih berbunga seperti ini ambil 5 juga oke ini dia ambil 5 bunganya bunganya oke ambil 5 bunganya dan ambil 5 buahnya yang sudah untuk buah seperti ini oke setelah anda ambil anda cuci saran saya pakai air hangat nyuci nya oke nyuci nya pakai air hangat setelah itu anda ambil wadah kalau kalau saya sarankan rekomendasi dari saya wadahnya ini dari tanah liat artinya jangan pakai wadah yang mudah luntur atau mohon maaf mungkin wadah yang wadah yang agak murah harganya begitu ya ya terus terang ini kan harus betul-betul nyambung antara tempat untuk ngerbus wadahnya dengan bahan-bahan yang dari kemeladi pohon ajaib atau pohon tin ini atau pohon surga jadi wadahnya itu untuk ngerbus sebisa mungkin dari tanah liat atau yang standar begitu ya kalau disini ada yang namanya ngaron atau kuali ya ada kok kalau anda beli di pasar atau dimana itu di pasar tradisional itu atau tempat di tempat tempat gerabah itu ada oke setelah anda ambil wadah setelah daun bunga dan buah kemeladi ini anda cuci anda masukkan ke dalam ngaron atau wadah itu lima gelas air putih atau air bersih ya ukuran gelasnya ukuran sedang lah setelah 250 mili gitu ya setelah itu anda masukkan tiga bahan ini jadi daunnya lima bunganya lima dan buahnya lima anda rebus kira-kira satu jam atau lebih yang penting sisakan satu gelas saja itu anda buat ramuan sehari cukup satu kali diminum sampai betul-betul sembuh oke begitu ya oke mungkin hanya ini yang bisa saya sempatkan mohon maaf jika ada kekurangan terima kasih atas waktu yang anda berikan semoga anda cepat sembuh semoga anda cepat ada perubahan tentunya dengan izin Allah yang maha penyembuh oke terima kasih salam sehat salam S5 yaitu ternyata untuk sembuh sehat caranya sangat sederhana sekali oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe like and share selamat menikmati